Selamat datang kami ucapkan kepada anda di channel inti tutorial Baiklah disempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman Cara menghilangkan iklan di hp oppo Oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya Jadi disini akan memberikan beberapa tips silahkan nanti teman-teman coba Agar tidak ada iklan di hp teman-teman ya Oke langkah pertama disini silahkan teman-teman menuju pengaturan Ini di hp semua oppo bisa Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah Nah langkah selanjutnya silahkan teman-teman cari ya pemberitahuan Iklan dan pemberitahuan Nah ini notifikasi dan bila status Nah teman-teman bisa pilih itu Kemudian teman-teman bisa pilih kelola notifikasi Disini tunggu dulu ya teman-teman Ini sedang loading Nah baik teman-teman disini ada beberapa Iklan yang teman-teman bisa block ya Jadi biasanya iklan yang keluar itu adalah banyak sekali Bisa dari aplikasi Nah biasanya yang sering keluar di hp saya ini adalah share it ya Nah disini teman-teman bisa lihat ya Izin notifikasi ini teman-teman non aktifkan Nah jadi semua aplikasi yang kiranya keluar Misalnya sopi, tiktok Teman-teman bisa langsung tidak izinkan ya Kalau seperti ini izinkan, seperti ini tidak izinkan Nah langkah selanjutnya Tips kedua yang teman-teman bisa lakukan Untuk menghilangkan iklan di hp oppo Masuk ke pengaturan lagi Kemudian teman-teman cari google ya Ini dia Kita tunggu loadingnya Nah disini teman-teman bisa scroll ke bawah Cari iklan ya disini Nah disini ada hapus id iklan Teman-teman bisa hapus id iklan saja ya Agar tidak ada iklan Kemudian langkah ketiga Teman-teman bisa download aplikasi Blokir iklan ya Nah disini ada aplikasi adblock Nah teman-teman pilih saja rating yang paling tinggi ya Nah disini ada Ini adblock browser Adblock browser adblock dan lainnya Jadi teman-teman silakan Pilih ratingnya yang paling tinggi Nah paling tinggi 4,6 ya teman-teman Berarti ini banyak sekali yang menggunakannya Nah ini Blok banner ads Blok video ads Blok pop ads Jadi banyak sekali yang Diblok nanti Jadi sekali menggunakan aplikasi ini Langsung semuanya tidak Iklan tidak bisa Nah ini reviewnya ada juga Bagus banget Tapi saya harga buat Ngesupport developer ini mahal banget Ya jadi silakan teman-teman gunakan Kalau video ini bermanfaat Jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya